Happy Weekend New People! Happy Weekend New People! Balik lagi sama Avi Yoli. Dan aku Khairuddin. Dan kita berdua ada di Unis Weekend. Jadi gak kerasa udah ketemu aja nih sama kita berdua yang menandakan berarti kita udah ada di akhir pekan. Iya benar sekali. Nah seperti biasa kita berdua akan menajukan informasi-informasi menarik untuk New People dimanapun berada. Jadi taytun sampai akhir. Nah ini berita pertama Bang Udin bisa jadi rekomendasi kegiatan untuk New People di bulan depan. Karena apa? Pada 2 November mendatang film Nona Manis Sayangi bakal tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Ya film berdurasi sekitar 90 menit itu Yoli menceritakan soal kisah cinta dengan latar belakang adegan budaya di Nusa Tenggara Timur Labuhan Bajo. Itu Labuhan Bajo tuh tempat yang wajib kita kunjungi nih Bang Udin. Nah destinasi wisatanya sangat luar biasa ya alamnya sangat indah sekali. Benar. Jadi gimana nih kira-kira keseruan dari film Nona Manis Sayangi yang bakal tayang 2 November mendatang berikut liputannya. Mau kita ke tempat indah di denger ini tuh. Film Nona Manis Sayangi bakal tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 2 November mendatang. Film berdurasi sekitar 90 menit itu diproduksi oleh putar film dan mengangkat kisah percintaan dengan latar belakang adat dan budaya di pulau Nusa Tenggara Timur khususnya Labuhan Bajo. Disutradarai oleh Hesti Saputra, film tersebut mengisahkan kisah cinta Sika. Seorang gadis remaja dari keluarga pengusaha kaya dengan Akram, anak keluarga seorang pelaut. Kisah cinta keduanya tak mendapat restu dari ayah Sika dan meminta Akram membayar Belis dengan nilai fantastis. Padahal Belis merupakan kebudayaan yang mempersatukan antara kedua belah keluarga. Ketua Umum Asparna sekaligus eksekutif produser Ngadiman mengungkapkan, Adat dan tradisi Belis itulah yang diangkat pada cerita keduanya lantaran banyak disalahartikan masyarakat. Film itu kita menceritakan tentang Belis. Nah Belis itu apa? Belis itu kayak mahal. Seperti mahal. Nah itu suka disalahartikan oleh masyarakat. Seolah-olah itu membeli perempuan. Jadi ada uang yang harus diberikan dari pihak laki-laki untuk mengambil perempuan sebagai istrinya. Tapi sebenarnya itu adalah kultur, kebudayaan yang mempersatukan antar dua keluarga. Jadi itu bukan uang yang dinilai. Nah ini suka salah apa? Nah kita mau meluruskan. Kenapa? Karena dalam kenyataan dalam hidup itu kita banyak lihat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu kenapa? Karena dia merasa saya udah membeli anda. Selain film itu berjendre komedi romantis, juga membahas perihal mafia tanah dan mempromosikan pariwisata setempat. Ada juga makanan khas dari daerah tersebut, serta melibatkan ketua adat asli di sana. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan film itu pada 2 November mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Terus kemudian kita juga membahas masalah mafia tanah. Mafia tanah. Kan banyak tuh terjadi kasus-kasus kita. Kasus-kasus di mafia tanah di tempat pariwisata khususnya ya. Kembangkit di sertifikat, sertifikat palsu. Nah itu banyak sekali terjadi. Dan juga kita mau mengedukasi kalau orang sekolah ke luar negeri Bok pulang ke daerahnya masing-masing untuk membangun daerahnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV mengabarkan. Nah berita berikutnya Yoli datang dari Cina. Yakni sejumlah rekor dipecahkan oleh para atlet Indonesia pada ajang ASEAN Games 2023 yang berlangsung di sana. Yakni Hangzhou, Cina. Nah bener banget. Jadi setidaknya di Bangudin ada 5 rekor yang dipecahkan atlet Indonesia. Di antaranya dari cabang olahraga panjat tebing putra dan putri. Serta angkat besi pada kelas 75 kilogram putra. Keren banget ya Bangudin. Iya keren sekali dong. Nah penasaran bagaimana informasinya? Berikut di puternya. Sejumlah rekor dipecahkan para atlet Indonesia pada ajang ASEAN Games 2023. Tak hanya meraih medali emas, para atlet juga membuat rekor baru baik di level ASEAN Games hingga rekor dunia. Seperti cabang olahraga panjat tebing putri, atlet bernama Desak Maderita Tussumadui berhasil mencatatkan rekor baru ASEAN Games pada babak kualifikasi speed putri dengan catatan waktu 6,60 detik. Bahkan ia tiga kali memecahkan rekor di ASEAN Games. Sementara itu, atlet panjat tebing putra Fedrik Leonardo juga mencatat rekor pada ajang alahraga tingkat Asia itu. Pada kualifikasi speed putra, Fedrik mencatatkan waktu tercepat yakni 4,97 detik sekaligus mematahkan rekor sebelumnya peraih medali emas 2018 Reza Alipur. Selain itu, lifter Erwin Rahmat Abdullah juga memecahkan dua rekor pada kelas 75 kg. Angkatan Clean and Jerk Erwin seberat 201 kg menjadi rekor baru di ASEAN Games bahkan dunia. Tim UTV mengabarkan. Nah ini berita selanjutnya, berita yang paling ditunggu-tunggu sama pecinta MotoGP. Karena apa? Karena di tanggal 13 hingga tanggal 15 Oktober mendatang, MotoGP Mandalika 2023 akan bergulir. Ya, meskipun masih seminggu lagi ya Yolia, tapi para rider dan perlengkapannya itu sudah tiba di tanah air sebelum mereka mengadu kecepatan nanti di lintasan. Wah ya dong, selain siap-siap mereka juga bisa sambil berlibur nih Bang Udin. Ya, benar sekali. Mumpung waktunya masih panjang ya. Penasaran bagaimana informasinya? Berikut liputannya. Sejumlah pembalap MotoGP tiba di Indonesia lebih awal untuk berlibur sebelum beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. MotoGP Mandalika 2023 sendiri bakal dikelar pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Meski ajang balapan itu baru dikelar sepekan lagi, sejumlah pembalap telah tiba di Lombok. Di antaranya Fabio Quartararo, Alonso Lopez, Raul Fernandez, hingga Filip Salah. Para rider itu memanfaatkan waktu untuk bersantai, berlatih, dan menikmati keindahan alam Indonesia. Sementara itu, kargo-kargo berisi logistik tim sudah mulai berdatangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, usai dikirim dari sirkuit MotoG Jepang pada selasa 3 Oktober. Musim lalu, Mandalika menggelar MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sejak 1997 di sirkuit Sentul Bogor. Dalam balapan tahun lalu, Miguel Oliveira yang masih membela Red Bull KTM Factory Racing berhasil merebut kemenangan. Diikuti Fabio Quartararo dan Johan Zarco. Tim UTV mengabarkan Nah ini untuk Gundam Lovers, ada informasi yang baik nih. Karena apa? Sebuah startup di Tokyo, Jepang yakni Tsubame Industri berhasil mengembangkan robot raksasa roda 4 yang mirip dengan Mobile Suit Gundam. Ya, robot yang diberikan nama Arcax ini memiliki bobot sekitar 3,5 ton dan bisa langsung dikemudikan oleh manusia. Wow, berat banget. Apa ini mirip sama mobil? Bisa jadi sih, tapi ini lebih bisa bergerak dinamis ya karena robot ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti apa sih bentuk dari Mobile Suit Gundam? Berikut informasinya. Perusahaan rentisan berbasis di Tokyo, Jepang Tsubame Industri telah mengembangkan robot roda 4 setinggi 4,5 meter yang diberi nama Robot Arcax. Robot yang mirip dengan Mobile Suit Gundam ini memiliki bobot seberat 3,5 ton. Bahkan, robot raksasa ini bisa dikemudikan langsung oleh manusia. Robot Arcax memiliki monitor kokpit, di mana monitor ini berfungsi untuk menerima gambar dari kamera yang dihubungkan ke bagian luar, sehingga pilot dapat menggerakkan lengan dan tangan, menggunakan joystick seperti pilot. Robot memiliki dua mode, yakni mode robot tegak dan mode kendaraan yang dapat melaju hingga 10 km per jam. CEO Tsubame Industri, Yoshida menyebut, ia berencana akan membuat dan menjual 5 mesin untuk para penggemar robot, di mana per unitnya dibanderol seharga 3 juta dolar atau setara 46,6 miliar rupiah. Tim UTV mengabarkan Nah, informasi tadi sekaligus menutup You News Weekend edisi kali ini, dan tetap saksikan You News Weekend edisi selanjutnya di channel Youtube Official UTV dan di laman website Ulasan TV setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun new people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye! Selamat berakhir pekan, sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!